Jadi penonton pilih satu kartu ini bebas ya, saya enggak tahu. Misalkan lah inilah, anggap aja ini. Kelipin di tengah seperti ini. Kita masukin aja ke tengah kartunya. Lalu kita potong-potong seperti ini. Kartunya. Setelah dipotong-potong seperti itu, dan magician atau pesulap sudah mengkondisikan kartu tadi menjadi di paling atas posisinya. Halo magician, kembali lagi dengan Van Gabriel dari Raja Sulap. Dan di video kali ini kita akan masih belajar mengenai sulap dengan menggunakan kartu. Ini adalah skill kartu yang penting, yang wajib kalian pelajari. Itu mengenai bagaimana mengontrol kartu supaya menjadi di posisi paling atas. Kartu pilihan penonton dimasukin ke tengah, dikocok-kocok-kocok, diacak-acak. Dan terakhirnya berakhir ada di paling atas. Seperti apa rahasianya dan bagaimana caranya? Kita akan ikuti setelah yang satu ini. Ya, selamat datang di Raja Sulap. Buat teman-teman magician atau yang hobi dengan sulap, yang baru masuk ke channel ini, selamat datang. Dan jangan lupa ikuti terus video-video yang ada di channel ini, ubek-ubek aja banyak video di sini yang menampilkan bagaimana cara menjadi magician. Kemudian profesi pesulap itu seperti apa, terutama di Indonesia. Trik-triknya, rahasia-rahasia sulap, teknik, gimmick, dan banyak semuanya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu core of the core, atau inti dari inti yang katanya Pak Endul ya. Dari permainan kartu. Nah, kalau di sulap itu ada banyak sekali, ada ribuan. Saya nggak tahu deh, mungkin. Pokoknya variasi itu mungkin tak terhingga kali ya. Variasi-variasi dari trik, terutama trik kartu. Nah, cuma saya itu mengintisarikan beberapa teknik. Salah satunya adalah kontrol. Dan kontrol itu sendiri sebenarnya ada banyak macam. Yang saya akan bahas kali ini adalah kontrol yang paling utama dari permainan sulap kartu, yaitu mengkontrol kartu menjadi ke paling atas. Video ini ditujukan untuk teman-teman magician atau yang hobi sulap. Ya, yang mau belajar atau masih awam, yang baru mau belajar bermain sulap menggunakan kartu. Saya akan bahas juga di video-video lainnya mengenai teknik-teknik yang lebih advance atau yang teknik lanjutan. Tapi ini, video ini cocok untuk kalian yang baru awam, baru pemula sekali untuk di dunia sulap. Terutama sulap kartu. Oke, jadi kontrol kartunya seperti apa, saya akan perlihatkan kira-kira yang seperti ini. Jadi penonton pilih satu kartu ini bebas ya, saya nggak tahu. Misalkanlah inilah, anggap aja ini. Seperti ini. Oke. Kemudian minta penonton untuk selipkan di tengah gitu ya kan, ceritanya penonton ambil. Dia selipin di tengah seperti ini. Oke, kemudian kita masukin aja ke tengah kartunya. Lalu kita potong-potong seperti ini. Kartunya. Setelah dipotong-potong seperti itu, dan magician atau pesulap sudah mengkondisikan kartu tadi menjadi di paling atas posisinya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita langsung belajar. Kita mulai dengan menggunakan satu pak kartu. Ini saya menggunakan bicycle. Bicycle deck ini adalah deck kartu yang standar lah untuk di kalangan magician. Ya. Oke. Dan kita langsung mulai ya. Jadi penonton itu mengambil satu kartu bebas. Misalkan ini. Kemudian diletakkan di tengah ya. Boleh diselipin seperti ini. Lalu kita masukkan ya. Magician masukkan seperti ini. Kemudian dipotong. Dipotong dan dipotong. Dan ternyata magician itu mengkondisikan dia menjadi di paling atas. Oke. Ini kartu bebas. Kartu apa aja. Dan bagaimana caranya? Jadi sebenarnya ini ada dua teknik ya. Yang akan saya ajarkan di video kali ini. Yang pertama adalah cara memasukkan kartu tersebut sehingga bisa kita break. Dan yang kedua adalah bagaimana memotong supaya pindah ke atas. Oke. Kita mulai dengan yang pertama dulu. Jadi penonton pilih kartu bebas. Minta dia lihat. Afalin. Daya. Kemudian kita minta dia untuk selipkan atau selipin gitu ya. Di tengah-tengah lah kira-kira seperti ini. Oke. Nah. Ketika magician ini akan memasukkan. Ya. Ketika kita masukkan. Sebenarnya kita bukan masukkan secara biasa. Tapi kita masukkan dengan cara tertentu. Sehingga kartu ini akan keluar di belakang. Ya. Nah. Bagaimana caranya? Caranya begini. Jadi. Ketika kita masukkan. Kalau kita masukkan normal. Dengan empat jari ini bersamaan menekan. Tentunya kartu ini akan masuk. Seperti biasa. Dan hilang kartunya ya. Oke. Kalau kita tekan begini biasa. Nah. Tapi. Kita akan menekan. Seperti ini. Jadi tangan akan pegang seperti ini. Oke. Kemudian. Ini kartu ini akan saya belokkan sedikit. Menggunakan jari telunjuk. Tuh. Hanya telunjuk saja ya. Hanya telunjuk saja. Seperti ini. Tuh ya. Membelokkan. Sehingga dia sedikit berbelok. Tuh ya. Seperti ini. Oke. Setelah dia sedikit berbelok seperti ini. Barulah kita dorong. Ya. Kita dorong. Itu pun menggunakan jari telunjuk saja. Jari telunjuk saja seperti ini. Dibantu dengan kelingking boleh untuk mendorong yang bagian sana. Sehingga dia akan masuk. Seperti ini. Ya. Melintang miring seperti itu. Ya. Nah. Setelah sampai kira-kira seperti ini. Ya. Ini masih bisa Anda terusin. Tuh ya. Sampai kira-kira segini. Kemudian. Jari kelingking yang memegang tumpukan kartu ini. Ini akan mendorong dia meluruskan. Begitu ya. Sehingga dia tetap akan masuk dan akan keluar di sini. Di bagian belakang. Tuh. Saya ulangi ya. Gini. Miringkan. Tekan. Luruskan. Tuh. Semua ini dipadukan dalam satu gerakan yang smooth. Paham ya. selamat menikmati nah setelah kita mencapai seperti ini setelah kita pada posisi seperti ini yang perlu kita lakukan adalah menggunakan ibu jari kita akan tekan tentu ini kartu pilihan kan kita akan tekan seperti ini kemudian kita akan dorong tapi kita menjaga supaya potongan ini tidak menyatu nah seperti itu sehingga ini kita bisa namakan ini adalah break kita membelah kita membelah atau break ini seperti ini sehingga tumpukan di bawah ini kartu paling atas dari tumpukan bawah ini ini adalah kartunya penonton yang disini supaya mudah mungkin saya akan balik saja seperti ini sehingga kita bisa mudah untuk mengetahui lokasinya oke nah kan seperti ini ini kita tekan ke bawah dan kita nah seperti ini oke ini kita break seperti ini nah setelah seperti ini yang perlu kita lakukan langkah selanjutnya adalah hati-hati bahwa break ini bisa terlihat dari sisi sebelah kiri ya kiri penonton ini saya menggenggam deck menggunakan tangan kanan seperti ini oke so kita harus sedikit memiringkan tumpukan ini apabila ada penonton di sebelah kiri kita harus sedikit memiringkan seperti ini ya gitu ini situasional setelah seperti ini sekarang kita masuk ke step kedua atau tahapan kedua yaitu memotong memotong-motong kemudian pada saat memotong-motong itu sebenarnya kita menyusun supaya menjadi di paling atas kartu tersebut nah caranya bagaimana jadi tumpukan bawah ini akan kita bagi-bagi menjadi beberapa tumpukan kecil dan kita pindahkan ke atas dan nanti pada akhirnya yang terakhir adalah si kartu itu tersebut ya tumpukan yang mengandung kartu itu nah kita coba ya jadi kita potong sedikit pindahin ke atas potong lagi sedikit pindahin ke atas terserah berapa kali biasa dua atau tiga kali nah setelah ini terakhir adalah potong tepat di bagian break pindahkan ke atas artinya kartu penonton naik ke paling atas potong naikin potong naikin potong naikin dan terakhir potong pada saat break naikin dan tentu saja kartu tersebut menjadi di paling atas seperti ini kita potong kita angkat potong kita naikin potong kita naikin dan terakhir potong saat di break naikin dan tentu saja kartu penonton menjadi di paling atas ya kalian sudah belajar bagaimana cara mengkontrol atau memindahkan kartu pilihan penonton menjadi di paling atas kalau sudah pindah ke paling atas apa yang harus dilakukan kita akan memainkan trik-trik favorit kita yang lainnya penonton tidak akan tahu bahwa sebenarnya kartu dia sudah ada di paling atas cara paling basic untuk main sulap adalah bagaimana merubah kartu menjadi kartu pilihan penonton dan itu bisa dilakukan sangat simpel sekali dengan menggunakan teknik yang namanya double lift nah buat teman-teman atau magician pemula pesulap pemula yang baru masuk ke channel ini dan baru belajar sulap belum tahu mengenai apa itu double lift bagaimana kelanjutan setelah mengkontrol kartu ke atas silahkan tonton video saya mengenai double lift itu juga adalah teknik atau skill yang wajib kalian pelajari sebelum terjun lebih dalam mengenai sulap kartu jadi di channel ini saya sharing itu bukan hanya trik sulap yang kalian bisa pelajari yang cuma begitu-begitu saja tapi kalian benar-benar dari awal benar-benar memiliki fondasi skill fondasi skillnya ada gitu jangan lupa di subscribe dan di klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan kalau setiap ada update video karena masih banyak sekali materi-materi yang saya akan bagikan di video-videonya jadi so pastikan kalian enggak ketinggalan oke sekali lagi thanks for watching dan see you next video saya Van Gabriel dari Raja Sulap ciptakan kajaiban selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati